berapa sih ukuran kabel yang sesuai untuk instalasi rumah pada penggunaan daya yang 450 VA 900 VA 1300 VA 2200 VA dan seterusnya untuk menjawab pertanyaan tersebut Mari simak video cara menentukan ukuran kabel yang sesuai pada instalasi listrik untuk menentukan ukuran kabel yang akan kita gunakan pada pemasangan instalasi listrik baik itu yang instalasi listrik satu fasa maupun yang tiga fasa maka harus kita ketahui terlebih dahulu seberapa besar beban arus maksimal yang akan ditanggung oleh kabel tersebut setelah beban arus maksimum kita ketahui selanjutnya kita bisa menentukan ukuran kabel penghantar yang sesuai dengan tabel kemampuan hantar arus atau disingkat dengan KHA sebagai contoh saya ambil KWH yang berdaya 450 VA dan yang 900 VA katakan daya yang 450 VA memiliki beban arus maksimal sebesar 2 ampere maka untuk menentukan ukuran kabel yang sesuai kita menggunakan rumus kemampuan hantar arus maksimum yaitu KHA sama dengan 125% dikali arus maksimum sama dengan 125% dikali 2 ampere sama dengan 1,25 dikali 2 ampere maka akan kita dapatkan I sama dengan 2,5 ampere selanjutnya untuk arus maksimum 2,5 ampere ini tadi melalui tabel KHA kita lihat ukuran kabel yang sesuai mari kita perhatikan tabel berikut ini untuk kemampuan hantar arus atau KHA secara terus-menerus pada pemasangan dalam ruangan sesuai dengan besar arus maksimum yang kita hitung tadi sebesar 2,5 ampere untuk jenis konduktor NYA karena konduktor ini yang sering kita gunakan pada pemasangan instalasi rumah maka besar penampang yang kita gunakan adalah 0,5 mm namun untuk lebih baiknya kita memilih diatas dari 0,5 mm yaitu 0,75 mm untuk ukuran diameter 0,75 mm dia sudah sanggup menampung arus sebesar 7 ampere secara terus-menerus lalu bagaimana apakah kita bisa menggunakan konduktor yang diatasnya misalkan 1 mm atau 1,5 mm yang sering kita lihat pada pemasangan instalasi listrik tentu saja boleh namun kita juga harus sadari semakin besar penampang yang akan kita gunakan otomatis harganya juga akan semakin mahal jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan arus maksimum yang ada pada tempat tersebut nah selanjutnya kita akan coba menghitung untuk daya yang 900 pada KWH yang berdaya 900 VA memiliki beban arus maksimum sebesar 4 ampere maka untuk menentukan ukuran kabel yang sesuai kita menggunakan rumus yang sama yaitu KHA sama dengan 125% dikali dengan arus maksimum sama dengan 125% dikali 4 ampere sama maka akan kita peroleh I sama dengan 5 ampere selanjutnya untuk menentukan arus maksimum dari 5 ampere melalui tabel KHA kita lihat ukuran kabel yang sesuai selanjutnya mari kita perhatikan kembali tabel yang tadi untuk menentukan luas penampang atau besar kabel yang digunakan untuk kemampuan hantar arus sebesar 5 ampere menggunakan jenis konduktor NYA adalah sebesar 0,75 mm karena untuk kemampuan dihantar arus 5 ampere tidak ditemukan pada tabel maka kita ambil nilai yang maksimum atau yang diatasnya yaitu yang 7 ampere nah namun saran saya ada baiknya karena kalian menggunakan besar penghantar yang 1 mm atau 1,5 mm karena semakin besar kabelnya maka daya hantar arusnya akan semakin baik demikian juga cara untuk menghitung kemampuan hantar arus atau besar penampang yang digunakan pada daya yang 1300 VA atau 2200 VA caranya sama saja tinggal kalian hitung dengan menggunakan rumus yang sudah kita buat tadi semoga video ini bisa memberikan manfaat jika ada pertanyaan kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar sekian salam berbagi ilmu